selamat datang di Zilla World Halo teman-teman, balik lagi di channel kita Zilla World kali ini kita mau unboxing kura-kura daun indukan teman-teman jadi kita udah beli tadi via Gosen, udah kita buka duluan nih ada 4 ekor, 4 ekor kura daun indukan teman-teman jadi buat kalian yang penasaran, kita langsung unboxing aja kura-kuranya ini udah kita masukin kontainer tadi oke, kita langsung buka wow, ada 4 ekor dan kita akan hitung pertama, kita taruh sini dulu ya oke, kura-kura pertama, kura daun indukan nih, wow oke, jadi kalau kemarin kita sempat untuk ngambil anakannya ya habis menetas, terus kita simpen nah sekarang kita mau nambahin indukan teman-teman nah tapi sekarang beda, karena kita unboxingnya ada di Zilla Land berarti kita akan naruh ini 4 ekor kura daun indukan kita taruh di Zilla Land teman-teman jadi nanti harapannya biar mereka adaptasi dulu disini dan habis itu kalau mereka mau masuk ke dalam air, mereka bisa masuk ke air dan nanti bisa keluar juga jadi disini kayaknya udah pas untuk habitat si kura daun karena si kura-kura daun ini sebenernya dia gak begitu suka yang namanya masuk ke dalam air teman-teman jadi dia sering menghabiskan waktunya di darat kebanyakan ya tapi dia juga butuh yang namanya air aduh keluar oke ini satu ekor, aduh bencing iu, dia pup oke kita langsung masuk, kita simpen dulu sini ya kita ambil lagi ada yang kedua, wuh ini indukannya lebih besar ini oh iya jantan betinanya lupa ini, yang ini betina kayaknya ini betina yang ini jantan yang habis pup tadi jantan yang ini betina teman-teman oke, jadi ini udah ada sepasang kura-kura daun indukan jadi ini ukurannya kurang lebih 18 cm-an teman-teman dan 18 cm itu udah indukan ya jadi aman untuk kita breeding atau kita ternak teman-teman kura-kura daun oke lanjut kita akan ambil yang ketiga apakah jantan atau betina siap buh banget teman-teman buh banget karena kalau di packing sebentar itu biasanya kura-kura akan pup karena agak stress dulu ya oh iya ini adalah jantan tuh liat ini jantan ini jantan ya jantan tulen jadi sementara ada dua jantan satu betina kita gak tau yang satu ini yang terakhir ini ada jantan atau betina ya mudah-mudahan betina jadi dua pasang teman-teman tapi kalau jantan oke ini yang terakhir ya jantan juga oke gak apa-apa ini jantan juga ini liat ekornya panjang ini jantan juga jantan tulen dan ternyata kita disini akhirnya punya satu betina dan tiga jantan teman-teman tapi gak masalah yang penting mereka proven jadi kata penjualnya ini proven jadi mudah-mudahan ya mereka bisa bertelur disini yang banyak walaupun cuma satu ekor tapi nanti kita tunggu dulu adaptasinya gimana kalau disini adaptasinya baik nanti kita akan nambahin lagi teman-teman dan yang di rumah kita juga punya kura-kura daun beberapa ekor juga di rumah yang nantinya kalau misalnya 4 ekor ini udah adaptasi dengan baik nanti kita akan pindah semua ke sini teman-teman tapi mungkin kita akan bikin kolam dulu disana ya tapi gak tau nanti tunggu mereka kalau adaptasinya bagus disini kita akan lepas yang di rumah ke sedila lain oke 4 ekor ini kita lepasin dulu kesini teman-teman yuk bareng-bareng kita lepasin ya teman-teman ini dia tadi kalau kalian belum sempat lihat dari dekat nih kita liatin ke kalian secara dekat inilah kura-kura daun indukan yang udah kita beli ukurannya nih yang paling besar tadi ini yang betina nih malam cuma 1 ekor jadi kita punya 1 ekor aja betinanya dan ini 3 ekor jantan semua jantannya agak kecil-kecil ya yang betina besar sendiri biasanya gitu sih teman-teman kalau apa namanya kura-kura ya di dalam perhewanan biasanya tuh betina lebih besar gak tau sih tapi kebanyakan gitu rata-rata oke ini ada 3 ekor jantan-jantan-jantan betina 1 ekor kita akan lepas kesana darah iguana udah pada nungguin weh pada ngapain ini siang hari sebenarnya teman-teman tapi mendungnya wow mendung banget jadinya kayak gini nih oke kita bawa nih ke tengah-tengah ya oke kita coba dulu masukin ke tengah-tengah karena kura daun ini sebenarnya gak begitu membutuhkan air yang banyak teman-teman jadi misalnya kita lepas di daratan gini gak masalah mereka nanti akan cari air sendiri disana ini pada ngapain ini kebiasaan karena kita kebiasaan kalau kesini ke tengah ke area tengah mereka biasanya datengin untuk minta makan biasa tuh sini kur 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 ayam ayam pohon di negara asalnya ini iguana ini sering dijulukin ayam pohon karena memang mereka mirip ayam ya ada jenggernya tapi tinggalnya di atas pohon oke tuh sedikit bonus untuk iguana teman-teman oke lanjut kita akan lepasin ini si kura daun indukan udah mau hujan juga oke yang pertama paling besar si betina akan kita lepas disini awet-awet ya disini ya oke ada 4 ekor iya 4 oke 1 2 3 4 kita akan tungguin oke yang satunya yang betina udah mulai jalan duluan oke dia lagi lihat-lihat situasi sepertinya oke yang kedua jantan sudah mulai berjalan ke arah sini ke sana yang ketiga sudah mulai jalan juga oke kita lihat dari jauh teman-teman biar kalian bisa lihat oke itu dia oke yang satu berjalan ke sini kita nanti lihat apakah mereka bisa mencapai atau mereka bisa cari air ya dengan nalurinya jadi ada kolam disini nah ini kolamnya nanti mereka bisa nyemplung ke sini dan bisa naik juga ke atas situ ya kalau mau ke daratan tapi nanti kita akan bikin kayak tangkringan kayu disini teman-teman ke bawah biar bisa biar mereka bisa naik dan turun disini dengan luas saya tuh tuh udah pada nyebar udah 1 2 3 4 wuih oke mereka udah pada cari-cari habitatnya sendiri-sendiri mungkin mereka juga ini ya dari apa namanya tempat sembunyi juga oke iguananya nungguin pada mau dimakanin mau makan mau makan oke bonus yuk kita mau ngasih makan iguana ada papaya sisa kebetulan oke teman-teman nih ada papaya sisa separuh masih separuh akan kita kasih ke mereka ih disini warnanya cerah loh nih loh belum gak kur 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 nih liat kur 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 iya wuuh sip seperti biasa langsung pada kesini ini karena gak begitu panas mungkin apa mereka gak begitu antusias tuh ada beberapa yang masih disana kan masih di atas juga banyak oke jadi buat kalian nih iguana paling raku sama papaya sebelumnya kan kita udah nyoba pakai apa semangkah jagung apalagi tuh apel nah yang paling rakus tetep papaya ya teman-teman tuh mantep oke udah apa kabar kurak-kurak oke masih ada satu ekor disini diem aja masih nyari-nyari yang satu ada disana jauh disana ini ngapain kamu eh oke yang satunya ada disana kita ikutin kita ikutin yang kemarin gigit apa kita udah sembuh belum kamu kayaknya dia udah oke sih oke ini ada satu lagi ngapain dan ini akan kita tanam itu masih ada yang kabur-kaburan masuk sini teman-teman oh itu ada satu situ oke jadi rencananya akan kita bikin besok aja teman-teman besok kita akan bikin tuak khusus taruh sini kita akan bikin kita tutup ini tapi belum selesai karena masih ada rongga beberapa rongga yang harus kita tutup rapat biar mereka gak ada yang masuk iguananya ya teman-teman gitu dulu video kali ini jangan lupa like subscribe dan komen tadi kita udah bongkar 4 ekor indukan dan nanti kita akan update lagi apakah mereka adaptasi sini dengan baik atau enggak kalau adaptasinya udah baik nanti kita akan nambahin beberapa ekor indukan kura-kura daun teman-teman oke kita akan ketemu lagi di video selanjutnya semoga menginspirasi kalian yang pelihara kura-kura atau iguana atau reptilanya thank you udah oke teman-teman ini dadakan kita bikin apa tempat tuh setia turun langsung ya barusan kita bikin tempat kura-kura untuk turun dan naik teman-teman ini cuman simple pakai bekas yang waktu itu kita buat gandang marmut terus kita paku disini kita kawat biar gak jatuh dan nanti kura-kura bisa turun dan bisa naik juga disana juga udah kita buat disana tuh yang tadi ya oke biar mereka bisa turun ayo turun yuk ayo turun ayo turun kita turun oke yang tadi ada dua ekor disana itu udah turun duluan yang ini nyusul ya biarin aja mereka nyusul nanti oke ini bahannya besi dan mudah-mudahan awet juga separuh juga nyentuh air tuh dan separuh dan separuh ada di darat biar mereka bisa naik juga pakai itu teman-teman sip mudah-mudahan mereka bisa bertelur disini turun-turun oke mungkin naluri tau ada air ya ada nyangkut sedikit oke nyemplung mantap yang satu yuk yuk tuh air tuh ayo turun usah malu-malu usah malu-malu tuh ya mantap sip sampai jumpa sampai jumpa .